Gubernur Jambi Al-Haris masuk dalam calon penerima tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan, Wira Karya Pembangunan Bidang Pertanian 2023 dari Presiden Joko Widodo. Penyerahan anugerah tanda kehormatan tersebut akan dikelar pada kegiatan penaskah TNA ke-16 di Padang, Sumatera Barat pada Juni mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima kunjungan tim verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin 13 Maret 2023. Kunjungan tim verifikasi ini dilakukan untuk menilai secara langsung program pembangunan bidang pertanian yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jambi dan dapat berdampak baik bagi masyarakat dan daerah. Untuk tahun 2023 ini, ada sebanyak 17 Gubernur se-Indonesia, termasuk Gubernur Jambi yang bersaing, untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wira Karya Bidang Pertanian. Nantinya pemberian penghargaan ini akan dihadiri serta diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada penyelenggaraan Pekan Nasional atau Penas Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-16 di Padang, Sumatera Barat dalam waktu dekat. 17 kandidat Gubernur, ada Gubernur-Gubernur di Indonesia bersaing-bersaing untuk itu. Ini kan reward yang memang hasil kerja tim di Lepangan. Kerja-kerja selama ini dari pertanian, perkebunan, juga ada kehutanan, dari bank kardina juga, mereka terpakan juga bagian yang bersupply ke ekspor dan sebagainya. Nah, maka banyak hal yang terkait sekiranya. Nah, ini juga akan diuji sejauh mana kita mempunyai terindikasi semuanya. Alharis berharap kunjungan lapangan tim verifikasi Satya Lancana ini dapat berjalan lancar dan memperoleh data yang maksimal, sehingga akhirnya akan membantu tim penilai untuk memberikan hasil yang objektif. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!